Dalam hutan tropis yang lebat, hiduplah seekor bayi monyet yang lincah dan lucu bersama ibunya yang penuh perhatian. Si bayi monyet, yang diberi nama Momo oleh ibunya, memiliki bulu yang lembut dan mata yang penuh canda. Mereka tinggal di pohon tinggi yang menyediakan tempat yang aman untuk bermain dan beristirahat. Setiap pagi, Momo dan ibunya bangun dengan sinar matahari yang hangat. Mereka saling berpelukan dan bermain sebelum memulai petualangan harian mereka. Ibu monyet selalu memastikan Momo tetap dekat dan aman, memberikan pelajaran tentang mana yang boleh dimakan dan mana yang harus dihindari. Momo sangat lincah dan penuh kecerdikan. Dia suka melompat dari satu cabang ke cabang lainnya dengan cepat, meniru suara burung dan seringkali membuat ibunya tertawa. Ibu monyet melihat kegembiraan anaknya dengan senyum bangga di wajahnya. Suatu hari, ketika Momo sedang belajar cara menggunakan tangannya untuk mengambil buah-buahan dari pohon, dia terjatuh. Namun, ibunya dengan cepat melompat dan menangkapnya sebelum jatuh terlalu jauh. Momo memandang ibunya dengan ekspresi campuran keterkejutan dan rasa syukur. Seiring berjalannya waktu, Momo tumbuh menjadi monyet kecil yang cerdik dan cinta petualangan. Dia terus belajar dari ibunya, mengasah keterampilan panjat pohon, merangkak, dan bermain dengan teman-teman monyetnya. Setiap hari di hutan adalah petualangan baru bagi Momo, yang selalu diisi dengan tawa dan kebahagiaan bersama ibunya. Kisah ini adalah cerminan kasih sayang antara ibu dan anak, serta kecumiraan dan keceriaan yang dapat ditemui di alam liar. Meskipun hidup di hutan penuh tantangan, Momo dan ibunya menemukan kebahagiaan dalam setiap momen mereka bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!